Kang, tolong dong reviewin parfum aqua digio men Mau tau aromanya kayak gimana? Check it out Halo guys, welcome back to my channel Balik lagi bareng channel Kang Parfum Yang selalu nge-review parfum dengan menarik, lucu dan juga jenawan Oke guys, sekarang gue bakal nge-review subscriber lagi nih Yang udah request ke gue men Nah ini udah agak lama juga Gue gak nge-review ya Ataupun gue gak ngebahas Karena kemarin itu gue kontrol tulang Balik lagi ke Subang men Dan Alhamdulillah sekarang gue udah mendingan Dan juga gue udah bisa beraktifitas seperti biasa lagi Walaupun belum maksimal men Mungkin hanya 80% Tapi tangan gue udah bebas sekarang bergeliat kesana-sini Oke, berhubung antrian dari request subscriber udah numpuk banget Kali ini kebagian yang gue bahas itu Subscriber yang minta direviewin parfum aqua digio men Nah, jadi dia itu request ke gue Kang, tolong dong reviewin parfum aqua digio men Nah, maaf Akan ataupun Eteh yang request aqua digio men ini baru ke request Baru kebahas sekarang ataupun baru gue review sekarang Karena gue pun baru ada kesempatan sekarang men buat nge-review Jadi waktu senggangnya itu baru ada sekarang men Nah, perlu gue kasih tau juga Aqua digio men itu memiliki beberapa varian Bukan cuma aqua digio men yang botolnya warna dope itu ya Jadi dia itu memiliki varian seperti aqua digio black Dan juga memiliki aqua digio woman Tapi untuk aqua digio woman di outlet kita udah gak ada Itu karena jarang dipake juga men Yang umum itu aqua digio men dan juga aqua digio black Nah, perlu kalian tau juga si aqua digio men ini Yang botolnya dope ini itu unisec men Jadi bisa dipake cewe dan cowok Bahkan banyaknya itu malah dipake cewe Jadi yang awal mula pake aqua digio men woman Sekarang banyak beralih pake aqua digio men yang cowok ini Asalnya pake yang cewe dia berhubung dia nyium yang cowok lebih enak Sekarang banyaknya pake yang cowok si cewe itu men Jadi dia karakter itu masuk unisec Nah, untuk aqua digio men ini karakternya kayak gimana Dan juga di dalam kandungan si aroma aqua digio men ini Ada kandungan apa aja sih Bakal gue bahas sekarang men Nah, untuk aqua digio men ini Gue kasih tau dia itu memiliki karakter yang fresh Dan juga gak terlalu mencolok Jadi kalau kata gue masih aromanya datar men Jadi gitu-gitu aja Gak ada perubahan di fase akhir, fase tengah, ataupun fase awal Dia cuma memiliki dua karakter Yaitu aromanya fresh biasa datar men Dan juga dia memiliki kandungan yang ada di dalam parfum aqua digio men ini Dia memiliki aroma citrus yang kompleks Dan juga sedikit ada aroma buah jeruk mandarinnya men Jadi ketika lo pake aqua digio men itu pasti bakal kecium agak kecut-kecut seger dikit Karena si segernya itu dari aroma si citrusnya Dan aroma kecutnya itu dia dari aroma buah mandarinnya men Jadi si mandarin jeruknya itu bener-bener bisa banget Dia kombinasi bareng aroma citrus ya Cuman kalau buat lo lo pada yang pengen aroma nyentrik Ataupun istilahnya aroma sedikit berubah-berubah Ataupun memiliki karakter yang berbeda-beda Di fase awal, di penyemprotan tengah, dan di fase akhir Ini aqua digio men gak bisa men Dia memiliki, dia cuman monoton Aromanya itu cuman aroma citrus sama buah mandarin jeruk gitu men Nah untuk aqua digio men ini gimana sih kan Bisa dipake outdoor ataupun indoor Nah gue kasih tau buat kaum pria Ataupun kaum lelaki buat akang-akang semua Yang pake aqua digio men ini gak bisa di outdoor Karena dia aromanya itu kecut Dan juga ada sedikit asem-asem seger gitu Jadi kalau buat kaum pria kan keringetnya terlalu ekstra Ataupun kalian itu tipe-tipe orang yang berkeringet banget Itu gak cocok pake parfum ini di outdoor Karena itu dapat menimbulkan keringet kalian itu makin asem Ataupun makin tecut, teciumnya men Tapi kalau untuk kaum wanita ini bisa dipake outdoor Karena apa? Karena kaum wanita itu dia, apa ya Produksi keringetnya itu lebih sedikit dibandingkan oleh pria itu men Jadi si wanita mah berkeringetnya itu Walaupun sebanyak-banyaknya keringet wanita Gak separah cowok Jadi dia masih bisa di backup oleh parfum aqua digio men ini Jadi buat kalian akang-akang ataupun cowok-cowok Gue rekomen kalo pake aqua digio men yang botolnya dope ini Dia jangan dipake di outdoor Jadi kalian pake aja di indoor Ataupun di suasana-suasana yang adem Hindari trik matahari Dan hindari aktivitas yang bikin kalian berkeringet ekstra Tapi untuk kaum wanita silahkan Bisa kalian pake di outdoor ataupun indoor Itu bebas banget men Nah aqua digio men ini bener-bener cocok banget Buat kalian yang istilahnya orang-orang simpel Dan gak mau ngejreng men Jadi buat lu pada yang pengen aromanya Slow, datar, gak berubah-berubah Ataupun gitu-gitu aja Mendingan kalian pake aqua digio men ini Ini cocok banget untuk kalian Orang-orang yang males ribet Ataupun orang-orang yang istilahnya Lu pengen tampil simpel Tapi menawan Ini cocok banget buat Orang-orang yang pendiem Tapi menawan aqua digio men ini men Nah, jadi ini dia request-an subscriber Yang minta direviewin parfum aqua digio men Mungkin kalian punya request Ataupun kalian punya ide lain Gue harus nge-review parfum apa Dan juga pengen tau karakter parfum A, parfum B Ataupun kalian pengen tau Bang, parfum yang kayak aroma sampo Ataupun sabun yang lain sebagainya Kalian bisa request di komentar Nanti satu persatu yang menurut gue Komentar yang menarik Dan patut gue bahas Bakal gue review di hari berikutnya Ataupun di hari selanjutnya men Nah, mungkin ini aja Bareng gue kang parfum Dan juga bareng si aqua digio men ini Thank you semuanya Jangan lupa di like, subscribe, and comment Karena bakal masih banyak banget info parfum lainnya Setiap hari Supaya kalian lebih pinter memilih parfum Dan juga lebih jago dalam memilih parfumen See you next time Bye bye